Hasil Musawarah Nasional Partai Hanura memutuskan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta dinyatakan sah untuk memimpin kembali Partai Hanura periode 2019 hingga 2024 mendatang. Oso terpilih kembali secara aklamasi dalam sidang pleno pemilihan Ketua Umum Partai Hanura yang berlangsung selasa malam 17 Desember 2019 yang dihadiri lebih dari 1200 peserta yang terdiri dari 514 DPC dan 34 DPD seluruh Indonesia. Dukungan penuh ini dinyatakan dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua DPD Hanura Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat. Rapat Pimpinan Daerah Tahun 2019 Keputusan pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Oktober tahun 2019 telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Daerah Partai Hanura yang dihadiri oleh unsur DPP Partai Hanura, DPD Partai Hanura, Ketua Sekretaris, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Ketua Dewan Penasehat, Sekretaris Dewan Penasehat, Ketua Bapilu dan Ketua Badan Saksi DPC Partai Hanura Dengan daftar peserta terlampir bahwa dalam rapat Pimpinan Daerah Partai Hanura telah menghasilkan keputusan sebagai berikut Satu, meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura untuk mempercepat pelaksanaan musyawara nasional Partai Hanura Dua, meminta kepada Bapak Haji Usman Sabta untuk kembali menjadi Ketua Umum dan memimpin Partai Hanura periode berikutnya Ketiga, meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura supaya bersikap tegas dengan melakukan penarikan aset-aset Partai Hanura baik yang bergerak atau tidak bergerak yang saat ini ada dalam penguasaan pihak-pihak yang tidak lagi memiliki hubungan baik secara hukum maupun secara organisasi dengan Partai Hanura dibawa ke pemimpinan Bapak Dr. Haji Usman Sabta sebagai Ketua Umum dan Bapak Heri Lontung Siregar sebagai Sekretaris Jenderal Partai Hanura Keempat, meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura untuk membuat kebijakan agar memprioritaskan kader-kader terbaik Kami seluruh DPD se-Indonesia dan DPC seluruh Indonesia meminta mendukung Bapak Dr. Osman Sabta untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat dan kami minta Munas ketiga ini segera menetapkan Bapak Dr. Osman Sabta sebagai Ketua Umum Sejujurnya Masa Bakti 2019-2024 Demikian yang bisa kami sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hadirin peserta Munas yang kami muliakan dalam hal agenda Pleno 3 sebagaimana yang dibacakan tadi ada 5 hal pertama pencalonan dan pengesahan calon ketua umum dimana peserta 514 DPC dan 34 DPD sudah memberikan mandatnya dalam hal pencalonan melalui mekanisme atau cara pernyataan sikap atau dukungan yang tadi sudah disampaikan mengingat pasal tentang pencalonan ketua umum di point F yang ada di saudara-saudara dimana calon ketua umum harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen pemegang hak suara maka dukungan 34 DPD 514 DPC si Indonesia sebagaimana sikapnya telah disampaikan tadi apakah bisa kita setujui bahwa dokter Osman Sabta dinyatakan sebagai calon tunggal setuju 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 saudara-saudara pada ayat 2 pencalonan ketua umum dilakukan melalui tahapan dan seterusnya kemudian terkait pasal 21 yang menyatakan tentang pemilihan ketua umum maka kalau kita membaca ayat 2 di pasal 21 jelas apabila terdapat hanya satu calon atau calon tunggal yang memenuhi syarat maka pemilihan ketua umum ditetapkan secara aklamasi setuju 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 saudara-saudara dengan demikian izinkan pimpinan sidang setelah melalui tahap pencalonan yang pernyataan sikapnya disampaikan oleh para ketua DPD pengesahan calon tunggal pengesahan terhadap Bapak Dr. Osman Sabta sebagai ketua umum yang ditetapkan secara aklamasi maka pimpinan sidang akan membacakan rancangan keputusan keputusan musawarah nasional 3 partai hati nurani rakyat nomor keputusan garis miring 05 garis miring munas garis datar 3 romawi garis miring hanura garis miring 12 romawi garis miring 2019 tentang penetapan ketua umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2019-2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa musawarah nasional 3 partai hati nurani rakyat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan memutuskan menetapkan penetapan ketua umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2019-2024 pertama Dr. Usman Sabta sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat masa bakti 2019-2024 kedua ketua umum terpilih sekaligus sebagai formatur tunggal disetujui? setuju sebagai formatur tunggal? ketiga tugas formatur untuk menyusun ke pengurusan Dewan Pimpinan Pusat menetapkan ketua Dewan Pimpinan Penasehat menetapkan ketua Dewan Kehormatan dan menetapkan ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanuran Masa Bakti 2019-2024 selambat-lambatnya tujuh kali dua puluh empat jam setelah keputusan ini ditetapkan keempat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2019 Musawaran Nasional Tiga Partai Hati Nurani Rakyat Pimpinan Sikdang Yus Usman sebagai ketua Dodi Abdul Iskandar sebagai anggota Beni Ramdani sebagai anggota Revapi sebagai anggota dan Dodi Abdul Kadir dan Jul Fani dengan demikian penetapan peketua umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2019-2024 dinyatakan sah saudara-saudara sekalian malam ini kita sudah melewati masa yang sangat panjang persidangan persidangan Pleno 1 Pleno 2 dan Pleno 3 selanjutnya sidang-sidang munas akan masuk di Pleno 4 yaitu pembagian komisi-komisi komisi A terkait anggaran dasar anggaran rumah tangga B terkait program umum dan komisi C terkait rekomendasi pimpinan sidang menawarkan karena waktu sudah lalu temalam persidangan komisi akan dilanjutkan besok namun sebelumnya namun sebelumnya kita ingin mendengarkan pernyataan atau penyampaian langsung dari Bapak Dr. Usman Sabta yang telah kita tetapkan sebagai ketua umum terpilih kepada Bapak Dr. Usman Sabta waktu dipersilakan Terima kasih saya dapat mengucapkan dengan kata-kata bahwa kita saya sangat terharu begitu spontanitas saudara-saudaraku dari seluruh Indonesia yang telah mendaulat saya kembali bukan direkayasa kalau ada rekayasa tentu ada suara sekelompok sekelompok yang berbeda tapi saya mendengar dan melihat sendiri bahwa apa yang saudara-saudara lakukan ini adalah suatu ketulusan seperti saya juga tulus kepada saudara-saudara sekalian saudara-saudara apakah kita siap untuk memenangkan pemilu 2024 saya percaya karena dengan semangat saudara-saudara seperti ini saya tidak pernah memimpin organisasi sebesar ini yang pada umumnya orang-orangnya begitu punya loyalitas yang tinggi dan punya kebersamaan yang tinggi punya kebersamaan yang sama lantas mempunyai hati yang jujur tulus saya tidak melihat ada permainan-permainan di dalam ini dan inilah kita mulai dari nol marilah kita mulai dari nol jangan lagi ada pikiran-pikiran yang berbeda di dalam membangun satu sistem ke depan saya sekali lagi ingin bertanya apakah saudara-saudara masih percaya kepada saya apakah saudara yakin bahwa saya mampu memimpin saudara baiklah kalau demikian dengan demikian saya akan mengatakan saya menerima terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh meski dalam pembukaan Munas Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo namun acara berlangsung meriah seluruh ruangan penuh sesak dihadiri peserta yang datang dari berbagai daerah Osho mengajak kepada seluruh kader Hanura mulai bekerja untuk rakyat dan bangkit kembali dari nol untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang selamat menikmati selamat menikmati